Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Magic Emperor Chapter 558 Yang dimana disini Jong Fan mulai terlibat Di dalam suatu Kejadian yang dimana Dia ini udah masuk ke Apa ya, namanya Ketempat pelayan Ya ibaratlah tempat Terendah di kultus demonik lah ya Nah Kita di episode sebelumnya juga udah mulai Banyak problem masalah Apalagi cewek yang Suka sama Jong Fan, begitu juga Jong Fan Ya sebaliknya, udah mulai terkena Masalah baru yang dimana si tuan mudanya Yang emang bener-bener suka sama Si cewek itu, mulai ngebenci Jong Fan, nah disini mungkin Akan ada Pembantaian ke depannya, tapi masih agak Sedikit, maka di chapter ini Kita akan berfokus sama Jong Fan dulu nih guys Karena Jong Fan disini Bakalan bener-bener Memulai kelicikannya dia Ke apa namanya Kepintaran dia Untuk Apa namanya Mengatur semua Orang-orang yang ada di Pelayan ini guys ya Dia jadi anak buahnya Nah disini Di asura Ya Di Bukan kompetisi sih Ini buat-buatan aja nih ya Sama Biasalah pembulian senior Antara junior Yang lama disitu Ya Seperti biasa Dimana-mana Chapter juga selalu ada Ya Disini Nanti kita Melihat Sebenernya Si Jong Fan ini Emang ranahnya Terlalu rendah ya Menurut gue tuh rendah Mungkin direndahin terus Semua orang di atas dia Tapi Kekuatannya itulah Yang luar biasa Melebih ranah dia sendiri Makanya disini Pada belaku semua nih Belum aja dibantai ya Nah Kalau menurut gue Mereka semua nih Bakalan Jadi anak buahnya Jong Fan juga disini ya Apalagi Dua orang yang Sebelumnya itu Yang Apa namanya Yang memanggil seluruh Pelayan Nah dia seperti Dua cewek Satu cewek Dan satu cowok ini Salah satu pemimpin utama Mungkin disini ya Yang menonjol Atau senior Yang kekuatannya di atas mereka semua Yang mengendalikan mereka Ya Nah tapi Gue masih penasaran Sama kakek-kakek tua itu tuh guys Kenapa dia mau gitu ya Maksudnya kan dia Sebenarnya aslinya kuat Aslinya kuat ya guys Tapi kenapa ya Dia kayak Direndahkan Itu seperti kayak Pura-pura bego ya Beda sama Jong Fan ya Jong Fan itu emang rendah hati Nggak mau terlalu menonjol Tapi kalau udah direndahin Nah dia bakalan Mau nggak mau bantai terus Ya kan Nah gue juga nggak tau nih Alasannya kenapa Kakek-kakek ini masih kayak Diam padahal Kekuatannya itu udah Ya lebih kuat lah Yang udah emang setara Mungkin di atas level Jong Fan juga ya Nah Balik lagi disini Jong Fan sedang Diem aja ya Menilai situasi Ya Tapi Dia itu nggak akan Maju duluan sebelum Diprovokasi ya Sama si musuhnya ini nih Tapi gue nggak tau Kejadian apa yang bakalan seru Nanti di chapter berikutnya Yang bikin Jong Fan Bakalan Bikin mereka semua Tunduk Sama Jong Fan Ya apalagi Cewek dan cowok ini Gue nggak tau apakah Bakal dibantai ke depannya Jadi tulis Kalau kalian tau Yang baca novelnya Karena gue sendiri Nggak baca novelnya guys Cuman baca manwahnya Atau gambar-gambarnya aja Lebih suka Yang karakternya Ada gambar-gambar sedikit Dibandingkan kayak Ya tulisan gitu ya guys Nantuk Nah Disini Jong Fan ini Masih di tahap Beberapa Doang ya guys ya Jadi kita akan Melihat Sampai Kapan Ya Beberapa Chapter sih Beberapa spoiler Dari teman-teman Kita juga bilang Mungkin Nantinya Si Jong Fan ini Bakalan Menguasai Pelayan ini Sampai nanti Dia bakalan Menjadi Salah satu Ibarat Orang yang menonjol Di Situ Di tempat itu Dan akan Benar-benar Suatu kejadian Yang dimana Dia akan Dilirik oleh Beberapa Tetua Dari Sekte Nah tapi kan Itu nanti Agak lama Yang dimana Nanti dia itu Ikut kompetisi Antara Sekte lah ya Karena dia salah satu Orang kuat Yang memelih Cik Nah Tetapi disini Gue Sepertinya Level Jong Fan ini Bakalan Lebih Lebih naik Lebih kuat Lebih cepat Disini Karena bakalan Sama kakek Yang kuat itu tuh Ya Yang propura Lama itu Menurut gue Suatu saat Nanti si Jong Fan Tahu rahasianya Dan Meminta dia Untuk ngajarin Si Jong Fan Kalau menurutku Ini Menurut gue Sih begitu ya Karena Gue liat sih Udah akrab juga Kakek-kakek Sama Jong Fan Nah Jong Fan ini Seperti kakek-kakek ini Lebih kayak peduli Sama Jong Fan Juga Kayak ngelindungi dia Kayak ngelindungi dia Kalo sampe Dibuli-buli gitu Keliatan Ya dari Pas si Jong Fan Baru dateng aja Udah mulai Senior-seniornya Udah mulai pada itu tuh Udah mulai pada Apa namanya Kayak Gak suka lah Ada murid baru Dan lain-lain Apalagi Kalo dia tau Kalo si Jong Fan ini Memang Murid kesayangan Gitu lah Nah Bakalan-bakalan Jadi Bahaya ya Anceman Menurut gue Disini Kalo gue liat Gak banyak yang menonjol Karakter-karakternya Di pelayan ini Cuman dua orang doang Sisanya yang lain Kayak keroco-keroco semua Atau NPC ya gue Kalo gue liat sih Seperti itu Bakalan kayak cepet deh Di sesi pelayan ini Di art pelayan ini Bakalan gak akan Banyak waktu Ya Kemungkinan Setelah nanti Mereka adu Tanding Atau Ya Jong Fan melawan dua orang ini Cewek-cewek yang emang Paling kuat Di pelayan tersebut Kemungkinan Dia bakalan menjadi Salah satu orang yang menonjol Pemimpin Disitu Jong Fan Nah Nanti baru ke Apa namanya Jadi Kalo di sekte demonik Itu kan kayak ada Kalo Apa ya Ini kan sekte Sekte demonik Berarti ada grup-grup gitu guys Jadi ada kayak grup Ini grup pelayan Ini Tempat ini Tempat ini Nah Grup pelayan itu kan Paling terendah Nah kemungkinan nanti Mereka tuh bakal Berbenturan sama Grup lain Yang ada di sekte demonik Disini Yang dimana nanti Si Jong Fan tuh bakalan Menjadi orang-orang Yang bisa memimpin lah Beberapa grup yang ada Di sekte demonik Karena kekuatannya Dan kecerdikannya Kelicikannya Yang Benar-benar Melebihi sekte Sekte tersebut Makanya gue penasaran Juga nih Siapa aja sih Yang paling kuat Di dalam sekte demonik Itu Karena yang gue liat tuh Masih Belum bermunculan Semuanya lah ya Belum-belum Bermunculan Ya apalagi Jong Fan ini Sepertinya Udah menguasai Teknik baru Kekuatan baru Ya Kelihatan api Yang kita liat Api biru sebelumnya Itu mulai kayak Lebih besar lagi Kalau secara detailnya aja Ditambah lagi Nanti dia diajari Oleh guru dia Semakin Kuat lah dia lah Intinya Yang Nanti juga Banyak konflik-konflik Yang dimana Ada beberapa grup Yang gak suka tuh Apalagi cewek itu tuh Yang ada tetuanya juga Yang emang udah Nargetin Jong Fan Ya Gue gak tau nih Apakah gagal Ini sepertinya kayak Perebutan Pemimpin yang nantinya guys Ya kan Kalau sekte demonik itu Siapapun Dia yang paling kuat Dia bakalan layak Menjadi pemimpin Di sekte demonik Gitu guys Gak ditentukan Kayak ke kaisaran ya Kalau kaisaran kan ya Anak turun Sebenarnya bisa Di jalur Enggak Di Jalur Keluarga Tapi itu disebut Pemberontakan Nah kalau di sekte demonik itu Enggak ada kayak gitu Sekte demonik itu Ada aturannya Tapi Pokoknya disitu Berlaku Siapa yang kuat Dia yang pantas jadi pemimpin Makanya bakal seru Ya konfliknya Ya meskipun masih kayak Konflik bacot-bacotan Tapi seru guys Nanti kita tonton terus Pokoknya Jadi ini juga Ilustrasinya udah selesai Dibuang warnain Kalau kalian mau belajar Ilustrasi Mau belajar desain website Aplikasi Desain-desain lainnya Desain grafis Bisa cek di playlist youtube gue Disitu semua ada-ada Ya Mau apapun itu Dan mau tutorialnya Mau jualan juga bisa Jualan desain Biar dapet duit Dapet jualan Oke Terima kasih udah nonton Sampai jumpa lagi Di next video Sampai jumpa lagi